Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semangat pagi teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel Unda Indri Pagi ini kita akan belajar bersama-sama Pendidikan Pancasila kelas 11 Bab 2 Menggali makna Pancasila bagian B Amanmen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Latar belakang Amanemen Amanemen yaitu perubahan terhadap dokumen resmi atau catatan tertentu Dengan tujuan melengkapi atau memperbaiki beberapa rincian terdahulu Tujuan Amanemen Tujuan Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu menyempurnakan aturan dasar terkait tatanan negara Kedolatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan serta eksistensi negara demokrasi dan hukum Latar belakang tuntutan amanemen Kekuasaan tertinggi di tangan MPR bukan di tangan rakyat Adanya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Proses Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Yaitu Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Tetap mempertahankan NKRI Mempertegas sistem pemerintahan presidensial Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan dalam pasal-pasal Dasar Hukum Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yaitu pasal 37 Lembaga yang mengamanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Majelis Permusyawatan Rakyat Berikut adalah prosedur Amanemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amanemen yang pertama 19 Oktober 1999 Amanemen kedua Dukan lagi jaman asal Bapak Senang 客nden yang pertama Men movet Africa политik dan koneksi Sumpah makan yang berprestasi Sumpah Bapak Pejabat yang terhormat Berilah kami sebuah tempat Ruang kami beraspirasi Susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen Pembukaan terdiri dari 4 alinia, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralian dan 2 ayat aturan tambahan Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Setelah amandemen, Susunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralian dan 2 pasal aturan tambahan Demikian tadi teman-teman pembahasan kita materi pendidikan Pancasila kelas 11 Bab 2 bagian B semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh